Intro Horas Agadongan Asyik Ketemu lagi bersama kami di acara Beda Hita Asyik Kok kita gak ngeliput yang kayak biasa kita? Kali ini kita berbeda Lai Jangan ke catering terus Jangan ke gedung terus Kita Hiburan lah sedikit Hiburan sedikit Kebetulan Agadongan Hari ini tuh Ada kawan kita Ada Lai kita Bikin film Wih Siapa? Si Aduh siapa? Si Bene Bene Iya Benedion Raja Gugu Waduh Jadi kita mau Lihat filmnya dan kita harus dukung Sesama orang Batak kita harus Support ya? Support Kayaknya ini film pertamanya Film pertamanya dan Infonya sih keren lah Gitu Wih Kalo liat di trailernya sih bagus Trailernya bagus gitu kan Lucu gitu Menceritakan Apa ya? Keluarga Batak Keluarga Batak Jadi Ini kena banget kayak keluarga ku Dan aku percaya juga Agadongan juga Mungkin bisa jadi mengalami hal yang sama Jadi jangan banyak cakep lagi lah Wih Jangan banyak Langsung cus aja kita BDW filmnya? Judulnya apa? Kita lihat aja ke dalam Jangan lupa like Oke Akadongan Nah kita udah di Dalam ya Udah di Bioskop ini Asik Nonton bioskop gaya kita ini Gaya dulu Demi kawan Demi kawan Demi kawan Dan sekali lagi kita harus support ya Buat Akadongan Yang berkreasi Ada kreasi Karyanya Kita support Harus kita support dong Apalagi ini Satu ini Masional Satu ini Udah lah jangan banyak cerita lah Kita ngantri tiket dulu ya Oke oke Ini dia filmnya Akadongan Ngeri-ngeri Sedang Bentw Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Pak, Mak Aku ganggu bentar ya Jadi kayak mana ini? Tetap saja sesuai rencana Apa maksudmu? Kau mau pisah Kalau ya kenapa? Yaudah, cerai kan aku Jangan ada yang tau masalah Bapak sama Mama ini ya Gak enak nanti jadi omongan orang-orang Jadi apalah rencana kita? Kita selesaikan malam ini lah Pak, minta maaf lah sama Mama Masalahnya apa Pak? Kok bisa sampai kepikiran mau cerai? Tanya sama Mamamu Dia yang mau cerai Apa aku bilang Kalau kau ikuti usahaku Pasti berhasil kan? Kau memang paling berhasil di dunia Dan atau bahada pun karena kau kan? Terima kasih telah menonton Akadokan Akadokan Kita ketemu juga nih teman-teman dari Batak Bicara Ikut nonton juga Horus Jadi kita tanya langsung Gimana? Dari filmnya Pokoknya Filmnya tadi tuh Kita ketawa Habis tuh Tiba-tiba nangis Pokoknya kita dibuat Seru lah gitu nontonnya Pokoknya luar biasa Dimainkan perasaan kita ya Iya bener-bener Relate lah Kehidupan Batak tuh memang hampir Mirip lah Persisnya seperti itu Mirip ya? Kena kali ya? Kena kali Pokoknya filmnya pas kalian Film ini bisa memancingin musik kita sih Tiba-tiba tuh ada momen-momen Dimana kita tuh Dibikin menangis gitu Wah Jadi nangis tadi lah ya? Sedikit sih Sedikit nangis sih sebenernya Untuk gelap Jadi Jadi Rekomendid gak untuk ditonton filmnya? Pokoknya Rekomendid banget sih Pokoknya teman-teman akadongan Khususnya apalagi orang Batak ya Pokoknya harus nonton lah Selain Luar biasa Selain lucu Ada juga Kesan dan pesan moralnya sih Iya Paling penting itu Gimana kehidupan Batak Yang zaman dulu Mungkin berbeda Dengan kita yang sudah berpendidikan saat ini Bang Kayak gitu Begitu ya Oke Siap Thank you Ini mau lanjut lagi nih Lanjut lagi Oke Siap Oke Good luck ya Oke Halo 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 Bang Sasra Halo Bang Nah Gimana ya tadi udah nonton filmnya nih? Iya harusnya Lihat muka aku gak perlu ditanya lagi lah Oh gitu ya? Hahaha Iya kan dari sumberingahnya aku keluar Huuu Mood swing udah makin Ah Oke Ngeri Ngeri-nyerus Tapi ini ngeri kali Pokoknya harus kalian tonton Suha Keluar dan terbaik Pokoknya Aduh 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 Ngeri ya Harus nonton Oke Harus nonton Terima kasih Thank you Bang Sasra Good luck Horas Oke Oke Buru apa Aku buru naing golan Itu buru Buru purba Buru purba Tadi Aku nyonya purba Jadi buru purba Wah Aku nonton keluarga purba Iya Oh gitu ya Oh Oke oke Tadi udah nonton filmnya Gimana tuh Filmnya Bagus banget sih Buat aku Karena kayak relate banget Sama kehidupan keluarga Indonesia Pada umumnya Tapi beruntungnya Kali ini yang diangkat Adat Batak Adat Batak ya Adat Bataknya kental banget Relate sama kita orang Batak Benar Relate banget Dan adat Bataknya tuh bukan yang abal gitu ya Tapi original Autentik Dan memang kayaknya tuh Hampir Seluruh keluarga Batak Pasti adalah dikit-dikit ngalaminnya Oke Jadi relate banget Relate banget ya Relate banget Itu Kalo aku sih emang bagus banget Terus Emang agak sedih sih Emang pas banget Tadi nangis Ikut nangis juga Pas momen apa tadi pas nangis Pas momen si kakak Si Boru Sasada ya Boru Sasada Itu banget sedih banget Itu relate banget sih Relate banget ya Oke 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 Mantep ya filmnya Filmnya mantep Sukses ngeri-ngeri sedap Oke thank you Kita Akadokan kita ketemu juga nih dengan Host Batakvia Batakvia Batakbicara ya Batakbicara Dari Batakvia Lai Siapa Lai Nover Simbolon Lai tadi udah nonton filmnya kan Gimana gimana Wah seru banget ya Seru ya Seru Semua Karakter yang dikeluarkan seru banget Terus Agak Ngebetain juga Bapaknya ya tadi Oh gitu ya Lebih ke Bapaknya sih Lebih ke Bapaknya ya Batak banget ya Mirip dengan Bapak lain gak Mirip banget Mirip ya Kena banget lah Jangan-jangan campel Bapak kita Bapak gue gitu juga Mungkin Bapak abang yang merantau ya Itu Bapak gue Tadi Tadi Bukan hanya untuk orang Batak aja ya Oke thank you Lai Sukses ya Halo Lai Gimana gimana nih Tadi nonton filmnya gimana Mantap mania lah Mantap mania ya Mantap mania sekali Parbity kan orang tuanya Pura-pura mau cerai Pura-pura mau cerai ya Eh Boleh tergibilang Cikan aja Sensor-sensor Tapi mantap Mantap ya Rekomendasi gak nih Apalagi untuk orang Batak Yang dari kampung ini Relate Relate ya Relate ya Kena ke kita juga ya Kena kali Rekomendasi untuk ditonton Jadi kalau misalkan Natal Kalian nonton ini Jangan Natal nonton ini ya Thank you Terima kasih Lai Horat Oke Dengan Lai siapa nih Lai Odi Odi ya Raja Gugug Raja Gugug Asik Jangan kita mau situ meyong ya Situ meyong Oke Tadi gimana nonton filmnya Lai Seru kali Bang Seru ya Waduh Nangis lah Nangis juga gak Sempet nangis gak tadi Sempet dikit Sempet dikit ya Tapi karena laki-laki kan Ditahan ya Ditahan lah Rekomendasi gak untuk ditonton filmnya Apalagi yang Rindu Kampung Rindu Kampung ya Harus nonton film ini Harus nonton film ini Oke Thank you Thank you Oke Madobu Wah Keren banget filmnya Katika Masih mau liat Waduh Kita tadi ketawa Nangis Waduh Kerjaannya Benek Itu kerjaannya Benek Oh gitu Katika Gimana sih proses Katika Sampai akhirnya Ikutan film ini Kak Sebenernya prosesnya gak panjang Jadi Waktu 2019 Akhir Benek ke DM di Instagram Kita ketemu Akhirnya kita cari waktu Dan kita ketemu Begitu ketemu Benek langsung menyampaikan Bahwa dia mau bikin film ini Dan dia berharap Aku ikutan di proyek itu Dia jelasin aku jadi apa Ceritanya gimana Dan Shootingnya juga di Kampung Oke Jadi Dan selama ini Aku selalu bilang Kenapa aku ikut disini Kenapa aku terima Sampu Alasan-alasan tadi itu Yang aku terima Jadi aku gak mikirin Macem-macem Aku cuma senang-nangat ceritanya Aku senang latar belakangnya Dan aku senang tepat shootingnya Dan Ini sebuah impian yang terwujud Karena selama ini Aku berpikir gini Kenapa setiap ada film Dengan latar belakang Batak Aku gak pernah diajak Oke Aku merasa Aku kurang Batak apa lagi Kenapa aku gak pernah diajak Tiba-tiba memang Tuhan Udah jangan meragukan Rencana Tuhan ya Dia sudah menyiapkan yang terbaik Dan dia siapkan film Yang menurut aku terbaik banget Jadi Kerinduan aku untuk main Di sebuah produksi film Dintang Batak Tuhan kasih disini Dan ini bener-bener lengkap Ya Bataknya Ya pesannya Ya semuanya deh Aku senang banget Dikasih kesempatan Nama Bene Untuk bermain di film ini Nah satu lagi nih Kak Tika Kak Tika ini kan Anak Jakarta banget nih Terus dapet peran Jadi ibu-ibu Batak Nah itu risetnya gimana tuh Kak? Sebenernya sih risetnya Lebih banyak ngobrol dengan Bene Sebenernya Sambil mengharung hati Sedikit-sedikit ibu aku Jadi kurang lebih kan Kalau Membetulnya aku lahir dari Keluarga Batak asli Bapak dan ibu Batak Jadi aku juga melihat Sebenernya gini Awalnya membaca naskahnya dulu Lalu kemudian Meriver kepada ibu aku Ternyata ibu aku tuh Ada bagian-bagian dari Makdo Tapi di atas semua itu Aku memang banyak ngobrolnya Dan nanya-nya sama Bene Karena dia tidak saja Superadara Tapi dia penulis Dia tahu betul Harusnya seperti apa Seorang ibu-ibu Batak Di kampung tuh seperti apa Dan kalau ibu-ibu Batak Pada umumnya Ya karena kita sama-sama Berasal dari Batak Mungkin udah kebayang lah Keluarga Batak tuh seperti apa Kenapa? Karena banyak sekali Hal-hal baik Yang bisa kita dapat Dari film ini Tanpa digurui Ataupun tanpa menggurui Banyak sekali pesan-pesan Dan inspirasi baik Khususnya tentang keluarga Kita tahu bahwa Batak itu Punya kekerabatan yang kuat Dalam keluarga Dan film ini Mengingatkan kita Betapa pentingnya Sebuah keluarga Jadi harus menurut Thank you banget Kak Tika Sukses buat filmnya ya Kak Halo Pak Halo Kita dari Batak Via Media nih Pak Wah Gimana nih Pak Kesan-kesan Produksi film Batak Produksi film Batak Akhirnya lega Hari ini filmnya Ditonton banyak orang Yang jelas gue yang asli Tidak Batak Kelihatan ya dari mukanya Yang tadinya Nggak paham Batak Ini film kayak menurut gue Buat gue sendiri Oke Ini jadi kayak Mini kamus Batak Oke Gue tahu panggilan Ini manggil ini harus apa Manggil ini harus apa Oh ternyata nggak bisa gini Adatnya harus gini Jadi gue tahu gitu Jadi tahu ya Pak ya Saya ini gue udah nikah Kalau enggak sih Gue udah tahu Siap ya arturannya ya Nah Pak Sebagai produser film Ngeri-ngeri sedap Hal yang tak terlupakan nih Pada saat produksi film ini Apa tuh Pak Jelas shootingnya sih Shootingnya ya Nah gue kebetulan Gue ikut ke sana Gue Gue udah pernah ke Dana Toba Oke Kemarin pada saat shooting Kedua kalinya ke Dana Toba Cuman Kemarin bener-bener Banyak lokasi yang gue temuin Yang gila Keren banget ya Wow Salah satu lokasi terkeren Adalah Bukit Holbung Oke Tadi lihat yang Di film ada scene technique Di trailer juga ada Itu adalah lokasi yang menurut gue Salah satu lokasi terindah Yang orang Indonesia Harus datang ke sana Oke Itu bisa lihat Dana Toba Dari titik tertingginya Di sana Jadi keren banget Gue ngerasa Gila ada tempat ini Dan orang banyak Belum tahu gitu Iya 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 Saya sebagai orang Batak aja Kita gak nyangka tadi Ini di Dana Toba Ada tempat sekeren ini ya Betul Wah Oke oke Terakhir Pak Mungkin boleh sampaikan Ke teman-teman Betahita Batak Bia Media Kenapa kita harus nonton Film ngeri-ngeri sedap Ini film Bener-bener Walaupun ini film Mengenai Adat Batak Tapi sebenernya ini gak cuman Buat warga Batak Oke Mesuruh orang Indonesia Juga bisa nonton Tapi buat orang Batak yang nonton Ini pasti akan relate banget Relate banget Oke Siap Thank you Thank you Pak Thank you Akadungan Nah kita langsung ketemu sama Wah Otak dari Si pembuat film Keren banget Bang Keren banget Bang Mau liat ya Mau liat ya Bang Apa ya Suka duka Suka duka proses Pembuatan filmnya Gimana Bang Dukanya nyari yang mau bayarin Yang mau biayain Susah kali nyarinya Susah ya Susah Tapi akhirnya jumpa juga Karena akhirnya jumpa juga Dan Support betul Apa yang aku pengenkan itu Disupport betul Dan Kita lihat Semoga uangnya kembali Pasti dong Bang Pasti karena liat banget Dengan kehidupan kita orang Batak Bahkan bukan hanya orang Batak ya Semua Orang Indonesia ya Seru banget ya Filmnya ya Jadi semoga Teman-teman nonton Ngeramein Supaya nanti Si pendana ini Berani membuat Film begini lagi Begini lagi Siap Siap Jadi udah ada ide baru Tentang film Batak yang lain nih Bang Belum sih Tapi banyak keresahannya Banyak keresahannya Dan ini liat banget Terima kasih Mungkin Bang boleh Kasih tau ke Aka Dongan Kenapa kita harus nonton film ini Kita sih tadi udah nonton Dan keren banget Nah ini langsung dari Membuat filmnya Aka Dongan Kalau kalian Pengen tau Apa sebenernya yang dipikirkan Anggota keluarga Bapak Mama Kakak Adik-adik Nonton lah ini Siapa tau Habis ini Kalau ada konflik Bisa responnya dengan baik Supaya keluarga itu Tetap utut Karena kan kita Keluarga-keluarga Halakbatan ini Rentan konflik ya kan Oh rentan konflik Jadi Gimana caranya Setelah nonton ini Keluarga Adalah yang utama Apapun masalahnya Apapun kelebihan Kekurangannya Saya mau ngeju Wah Hema tutup Kedungan Bapak Aku unang lupa Nonton ngeri-ngeri sedap Di bioskop Mulai tanggal 2 Juni Teman-teman Warga Bapak 2 Juni Mulai 2 Juni Sudah bisa ditetapkan Di seluruh bioskop Di Indonesia Saksikan Ngeri-ngeri sedap Mulai 2 Juni Di bioskop Seluruh Indonesia Asik Terima kasih Bang Sukses buat filmnya Oke akadongan Kita udah Liput tadi ya Gimana film Ngeri-ngeri sedap Banyak Apa namanya Aktor-aktornya ya Yang udah kita tanya-tanya juga Jadi buat akadongan Langsung aja Cus Nonton Sama-sama kita support Sama-sama kita Apa itu Ramekan ya Ramekan Film ini Agar Ya Kita orang generasi Batak Semakin berkreasi Oke Sampai ketemu lagi God bless Horas Sub indo by broth3rmax